PT. Antam, UBPN Sultra, merayakan hari jadinya ke-49 tahun di lapangan Patipo, Kompleks Antam, Rabu Pagi. Di usia ke-49 tahun ini, Antam berharap ke depan dapat menghasilkan kinerja lebih baik, mengutamakan keselamatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Perayaan hari ulang tahun ke-49 PT. Antam, UBPN Sultra, berlangsung di lapangan Patipo, Kompleks Antam, Rabu Pagi. Perayaan ini dihadiri Direksi Karyawan, Pemenda Kulaka, Forum Koordinasi Pemerintah Daerah Kulaka dan Warga Kecamatan Pemala'a. Seperti tahun-tahun sebelumnya, perayaan hut Antam selalu dirangkaikan dengan berbagai kegiatan, seperti pemberian penghargaan kepada karyawan, penandatanganan standar etika perusahaan, dan pembagian door price. Di usia hampir setengah abad ini, PT. Antam berharap, UBPN Sultra mampu menjaga keamanan produksi, mengutamakan keselamatan kerja tanpa insiden. Kinerja baik PT. Antam dapat mencapai target keuntungan kepada perusahaan secara keseluruhan. PT. Antam Sultra memiliki tiga pilar komunitas, yakni nikel, veronikel, bauksit, dan emas. Tak heran, aset PT. Antam di Sultra merupakan titik harapan untuk memberikan kontribusi bagi kelangsungan perusahaan di tengah persaingan bisnis yang ketat. Menurut Direktur Keuangan PT. Antam, Dimas Wikan Pramudito, Antam tetap konsisten meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kulaka. Ketambang harus mampu melakukan kinerja yang baik, memberikan kontribusi finansial terhadap perusahaan yang baik, dan khusus untuk unit bisnis pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Kulaka ini, mampu mencapai targetnya keamanan atau safety dalam berproduksi dan di pertambangannya juga nol eksiden. Pemasukan perseruan PT. Antam tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini karena adanya langkah efisiensi. Dari Kulaka, Asdalantoro memberitakan.